Bismillahirrahmanirrahim Dia pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit satu menit Hanya menyabarkan mereka mendoakan mereka lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit Subhanallah dia masuk kamar anak muda ini kakinya masih digip ya Pakai semen dan digantung sudah tiga tahun Maka syekh ini pun mengatakan sabarlah semoga jadi pembersihan dosamu dinasehatin Tapi dari semua pasien anak muda ini beda sendiri Dia mengatakan begini Syekh jazakallah khair semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas jenguk ini ke jenguk ini Yang mendatangi menjenguk saya dan juga doa-doa anda Tapi perlu anda tahu saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini Kata syekhnya kok bisa Kamu kan tabrakan kakimu patah sudah tiga tahun di rumah sakit Dia bilang syekh saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai Males sekali ibadah Gak pernah sholat, ugal-ugalan Itu sampai saya kejadian tabrakan itu Karena ugal-ugalan Selalu jauh dari agama Allah Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini Saya marah sekali Tidak bisa menerima keputusan Allah Saya terus saja berkul kusah Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah saya gak bisa buat apa-apa Dokter pun gak bisa buat apa-apa Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berfikir Sampai pada puncak saya merasakan Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Karena kalau saya tidak diginikan Saya memang tidak mau berhenti dulu ugar-ugaran Balap-balap ganggu orang Mabuk-mabukan, ganggu buat banyak kesalahan Maka dia pun Mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan Bagaimana bisa disaudak ada orang mabuk Itu mungkin ada juga orang Jual beli transaksi, narkotika Ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah Ada terjadi itu di sana Yang jelas dia bilang Dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu Karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini Maka saya pun bisa leluasa ibadah Sekarang saya beritakan berita gembira Saya gak pernah tinggalkan sholat 5 waktu Yang kedua saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran Karena saya banyak waktu Hanya saya mulai baca Al-Quran Saya mulai hafal Dan sekarang saya hafal Al-Quran Dan saya bersyukur dengan Allah Atas ujian ini Subhanallah Semua penuh dengan hikmah Ada seorang dosen di Umul Qura Doktor Muhammad Beliau menceritakan dalam salah satu ceramanya Saya hanya menukil ini tentang bagaimana Kita memahami keputusan Allah itu luar biasa Sangat baik sebenarnya Tapi tinggal bagaimana makhluk ini kita sebagai hamba Berhusnudzan Bersangka baik kepada Allah Walaupun buruk di mata kita Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya Melamar seorang wanita Setelah sepakat Sudah cocok semuanya Ditentukan hari pernikahan Subhanallah Dua minggu sebelum acara pernikahan Tiba-tiba saja Tanpa sebab apa-apa Pihak perempuan Si anak perempuannya Membatalkan pernikahan Dan dia Mohon-mohon sama orang tuanya Tolong batalkan pernikahan Saya tidak mau nikah sama laki-laki ini Maka si laki-laki ini bingung Apa sebabnya Dia cuba konfirmasikan Ini sudah deal Sudah oke Tanggal sekian akan menikah Dua minggu lagi akan ada acara Undangan sudah disebarluaskan Ini bagaimana memahaminya Bagaimana cara menanggapi masalah ini Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu Mereka bilang Kami tidak bisa buat apa-apa Kami sudah coba ngerayu anak ini Kami sudah jelaskan tentang Menjaga nama baik Kami sudah jelaskan Pernikahan itu baik dalam agama Tapi tetap saja dia tidak mau Pokoknya dia minta dibatalin Kata Dr. Muhammad Beliau mengatakan Akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut Dari semenjak Pembatalan pernikahan Dia bilang Teman saya ini terus berdoa sama Allah Sekarang satu masjid solatnya Antara azan ikhoma Saya duduk di sebelahnya Yang saya dengar Ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya Saya menyukainya Mudahkan pernikahan kami Minta semua kebaikan Dia bilang Sangking seringnya berdoa ini Antara azan dan ikhoma Kalau lagi ketemu misalnya Solat malam sama-sama Dia berdoa lagi sama Kalau apa saja kesempatan ibadah Dia selalu berdoa Minta khusus untuk kembali Wanita itu suka sama dia Dan mau menikah Kata Dr. Muhammad Sangking saya Prihatinnya sama dia Sampai saya mengatakan Saya pun angkat tangan ke langit Mengatakan Ya Allah mudahkan buat teman saya Tapi subhanallah Berjalan sampai dua pekan Berturut-turut Lewatlah hari Kesepakatan pernikahan Perempuan ini dilamar oleh Laki-laki lain Menikah dia Perempuan itu menikah sama Laki-laki lain Coba bayangkan Kalau kita di posisi orang ini Berat sekali Karena dia sudah oke Dia sudah suka Perempuan itu suka Tiba-tiba batal Tanpa sebab Ditanya kenapa Pokoknya sudah tidak mau aja Dan akhirnya Menikah sama orang lain Kata Dr. Muhammad Setelah menikah Tentu laki-laki ini Sudah batalin doanya Karena kita tidak boleh Minta orang cerai Sama suaminya Tidak boleh juga Tidak ada juga Poliandri dalam Islam Tidak boleh Tidak boleh perempuan Punya dua suami Dia berhentikan doa Lalu dia bilang Dr. Muhammad yang cerita Saya baru melihat Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini Justru setelah wanita itu Nikah sama laki-laki Yang jadi suaminya sekarang Sebulan setelah pernikahan Payudara Mahu payudara Laki-laki perempuan ini Itu sebelah kanan Kena kanker ganas Dan harus dipotong Ini bulan pertama Pernikahan Kalau kita bilang Indonesia Masih bulan madu Bulan kedua Kanker itu Tumpahnya menyebar Ke payudara sebelah kiri Dan juga harus dipotong Ini kisah nyata Dan bulan ketiga Urat saraf Otak bagian belakang Wanita ini Itu ada bermasalah Sampai membuat Kedua matanya buta Dan di bulan keempat Wanita itu meninggal dunia Apa kata Dr. Muhammad Subhanallah Kalau teman saya ini Menikah sama dia tersebut Mungkin dia cuma jadi pengurusnya Dan mungkin makin sakit Makin sakit dia Karena sudah interaksi biologis Sudah jadi suaminya Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa Menyelamatkan kita Dari hal-hal yang mungkin Di mata kita baik Tapi mungkin tidak baik Di mata Allah Subhanallah Allah ini Bapak Ibu sekalian Lebih sayang kepada kita Daripada sayangnya Ibu kita kepada kita Dalam hadis Bukhari Disebutkan Pernah Nabi S.A.W Selepas Selesai Memenangkan peperangan Rupanya Di tawanan musuh Ada satu ibu Ibu ini Masih masa menyusui Dia kehilangan Anaknya Kemudian Dia datang Ketawanan-tawanan perang Dan setiap kali Dia lihat anak kecil Diangkat Dibalik Dilihat mukanya Bukan anaknya Diturunkan lagi Sampai dia dapat Anak dia Bukhari dia dapat Anak dia Langsung dia peluk Disusuin Anak itu Dikancap peperangan Penuh debu Lagi Suasananya luar biasa Tapi kena ibu ini Kehilangan anak Begitu dia dapat Dia sudah lupa Semua itu Anaknya dimasukin Ke dalam baju Disusuin sama dia Nabi SAW melihat itu Lalu Nabi SAW bilang Kepada para sahabat Apakah kalian lihat Ibu itu Mereka mengatakan Iya ya Rasulullah Baik Apakah kalian mengira Ibu ini Akan mau Melempar anaknya Ke dalam api Kalau kita bakar api ini Api unggun Kita suruh ibu itu Lempar anaknya Mau gak Kata sahabat Tentu tidak ya Rasulullah Tidak mungkin Dia pasti akan terus Mempertahankan anaknya Selama dia mampu Kata Nabi SAW Demi zat yang jiwaku Dalam genggam Demi Allah Sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang Kepada kalian Daripada Ibu itu kepada anaknya Allah tidak ingin Kita celaka Allah tidak ingin Kita masuk ke dalam neraka Allah gak ingin Kita lapar Gak ingin kita haus Gak ingin kita merasa Penderitaan Gitu kan Tetapi seringkali terjadi Ujian-ujian itu Karena perilaku Hamba itu sendiri Dia penyebabnya Dia melakukan Pelanggaran agama Yang akhirnya Memang Allah sudah tentukan Sebagai takdir Keputusannya akan kena hukuman Ini misalnya Seperti itu Jadi kita tinggal Berhusundan dengan Allah SWT Kapan kita sudah Berbuat baik Kita pertahankan Kapan kita berbuat Yang salah Kita segera bertawabat Orang yang segera Kembali ke Allah SWT Maka secara otomatis Dia akan Mendapatkan yang terbaik Dari Allah SWT Ada juga Satu kisah yang lain Ini kebetulan Kisah nyata Seorang wanita Seorang wanita Pernah berteman Sama istri saya Berjalan rumah tangga Si teman istri saya ini Kalau tidak salah 15 tahun Mereka gak punya anak Entah kenapa Subhanallah Si laki-laki Si suaminya Ini orang baik Suka Bekerja Dia bekerja Tempat yang benar Juga dia sebagai Suami yang ideal Tapi tiba-tiba Istrinya ini Berkenalan Sama laki-laki lain Kemudian dia Bahasa sekarang Orang pacaran Selingkuh Setelah itu Dia paksa suaminya Untuk mencerikan dia Yang terjadi adalah Si suami ini Karena sudah 15 tahun Murma tangga Dia juga gak punya salah Kemudian tiba-tiba Dia bilang Ada salah apa Sama saya ini Saya tahu karena Kebetulan istrinya Adalah sahabat Teman-teman istri saya Kemudian dia bilang Ada apa dengan saya Apa salahnya Terus saja dia coba Mengorek Tapi tetap istrinya bilang Tidak mau Intinya Cerailah akhirnya Dan itu sangat menyakitkan Bagi si laki-laki ini Kemudian perempuan itu Nikah sama selingkuhannya Kisah nyata ini Ini kebetulan kami tahu Betul kisahnya Dan Alhamdulillah Ini bukan ghibah Karena kita tidak menyebutkan nama Maka setelah berjalan waktu Mungkin setelah kejadian itu Sekitar 5-6 tahun Kejadian itu Saya ada tablik akbar Di Makassar Setelah selesai Tablik akbar bubar Ada orang dari jauh Salam sama saya Assalamualaikum Saya kurang kenal Karena performannya Sudah berubah Lebih agamis Pakainnya Segala macam Penampilannya Setelah dekat Baru dia sebut Namanya Saya si Fulan Ustaz masih ingat Oh ternyata Ini adalah suaminya Perempuan itu Yang 6 tahun lalu 5 tahun lalu Ditinggal sama istrinya Istrinya selingkuh Terus nikah sama selingkuhnya Terus setelah itu Saya putus kontak 6 tahun kemudian 5-6 tahun kemudian Saya ketemu Ternyata dia orang ini Dan hadir di tablik akbar kami Terus saya Karena merasa perihatin Saya masih ingat Kasus dia Lalu saya tanya Maaf Jadi setelah tanya kabar Segala macam Lalu bagaimana kejadiannya Oh Alhamdulillah Dia bilang Orang ini bilang Suami tadi Si perempuan yang selingkuh itu Alhamdulillah Oh kenapa Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah saya ditinggalkan dulu Memang Saya sempat terpukul Karena istri saya Meninggalkan saya Apalagi nikah sama laki-laki lain Tapi setelah itu Saya sempat vakum Untuk berapa bulan Berapa waktu gitu Saya tidak terus buat apa Sampai akhirnya Saya bangkit kembali Saya sangka baik sama Allah Saya menikah Sekarang saya diberikan oleh Allah Istri yang soleha Dan Allah Sekarang saya anak Atau 2 atau 3 Dia bilang Dulunya dia nikah 15 tahun Tidak punya anak Istrinya juga jauh dari agama Tidak berhijab Segala macam Sekarang Allah Kasih gantinya Wanita soleha Punya anak Dan dia sangat bahagia Subhanallah Kata Nabi SAW apa Innamasadmatu fil'ula Sebenarnya Pukulan yang dirasakan Dari ujian itu Hanya di awal saja Setelahnya itu Sudah jadi biasa sebenarnya Tinggal bagaimana Kita harus memahami Poin penting Bapak Ibu sekalian Memang dalam kehidupan kita Di muka bumi ini Ada 2 sayap kita Kalau saya bahasakan sayap Supaya mudah difahami Sayap yang pertama Supaya berimbang Tapi ini dua-duanya Harus berimbang Kiri kanan Itu adalah syukur Di saat nikmat ada Sayap kedua Sabar di saat ujian ada Ini dua sayap Tidak boleh berpisah Dan dua-duanya Ini dengan hikmah Allah SWT Semua takdirnya Allah baik di situ Kalau nikmat sedang melimpah Supaya nikmat itu Terus bertahan Makan Minum Apa saja Kesehatan Keturunan Alhamdulillah Kita syukuri Nah kalau ujian datang Kita sabari Sabar apa maksudnya Bukan duduk manis Elus dada Tidak Sabar dalam Islam Adalah menerima takdir Allah Kemudian Ikhtiar mencari jalan keluar Contohnya Supaya mudah difahami Kalau Bapak Ibu bangun tidur Pagi hari Flu Tadi malam tidur Tidak sakit Tidak apa Tapi tiba-tiba kita bangun Meriang Flu Batuk Tanpa sebab Di sini Perangkatnya adalah sabar Apa itu sabar Oh Allah sedang menguji saya Terima dulu itu Ujian diterima dulu Kemudian ikhtiar Minum obat Kedokter Minum minuman hangat Karena ini pasti akan datang Dalam ujian hidup Hidupan kita ini Kenapa tadi Saya sudah sebutkan hikmahnya Di antara hikmah ujian adalah Supaya kita bisa menilai Besarnya nikmat Kenikmatan Dan juga supaya kita tahu Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang di saat nikmat melimpah Kita syukur Di saat kita sedang ada musibah Atau cobaan Kita sedang bergantung Dan lebih dekat kepadanya Kadang-kadang teman-teman sekalian Mungkin pernah alami Dalam kehidupan kita Pasti semua kita pernah alami Di saat ujian sedang datang Kita bisa meneteskan Air mata kepada Allah Sujud Menangis Ya Allah Berikan jalan keluar Ya Allah Begin dan begitu Mungkin di saat sedang Musibah itu sudah diangkat oleh Allah Sudah enggak lagi Kita mau nangis susah Itu mahal sekali itu Saya pernah Subhanallah Punya pengalaman pribadi Di Waktu kami mau buka Restoran pertama kali Di Kalibata City Sekarang sudah pindah ke Conden Waktu itu Beberapa tahun yang lalu Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Sempat kami Bekerja sama Bekerja sama Sama satu Developer Untuk Coba bagaimana nih Mendesain segala macam Lama sekali Enggak dikerja-kerjain Berbulan-bulan Sementara sewa Berjalan Ini belum selesai-selesai Coba saya Ganti orang lain Yang satu Yang kedua Sampai hanya ketemu Alhamdulillah Dengan orang yang ketiga Kalau enggak salah Itu yang menyelesaikan proyek itu Tapi Subhanallah Di saat itu sedang datang Saya coba nikmati saja Walaupun kita memang Merasa berat Tapi saya coba nikmati saja Kemudian Saya coba ikhtiar Menerima dulu keputusan Allah ini Satu waktu Saya ada khutbah Jumat Di Otista Di kampus statistik Waktu itu Saya datang lebih cepat Sekitar jam 11an Sudah datang Kebetulan saya juga Belum sholat duha Saya masuk Ke belakang mimbar Kemudian saya sholat disitu Tahiat masjid sholat duha Sambil saya juga Berkeluh kesak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahasa itu lagi sujud Minta dimudahkan urusan ini Rupanya Antara mimbar Sama dinding masjid Itu ada celah kecil Disitu rupanya Ada satu jemaah masjid Beliau sudah Rambutnya sudah putih Terus kemudian Melihat tempat itu Celah itu Lalu dia lihat saya rupanya Saya tidak tahu Selepas saya sholat Saya keluar dari tempat itu Menuju ke depan mimbar Nunggu waktu sholat Jumat Untuk naik ke Mimbarnya Terus Bapak ini datang kepada saya Setelah salam Terus dia bilang Ustaz Apa namanya Ustaz sudah pernah susun Belum doa-doa Karena saya Kalau biasa khutbah Jumat Kalau di akhir Di khutbah kedua Waktu itu saya sering Baca semua doa Yang dimulai dengan Rabbana Rabbana Dan diambil dari ayat Al-Quran Ini pernah gak Ustaz susun? Saya bilang Saya belum susun Insya Allah Satu waktu nanti Terus dia tanya Sama saya Tiba-tiba Dia bilang Ustaz Tadi saya lihat Dari celah Antara mimbar Sama tiang ini Ustaz tadi Sujud lama benar Berdoa apa Ustaz? Saya bilang Saya lagi berkelukus Sama Allah Pak Jadi ada satu Pekerjaan yang belum selesai Bagi saya Saya minta pertolongan Sama Allah Dia bilang Terus dia bahasan Sama saya Dia ambil pegang rambutnya Dia bilang Ustaz Saya Sampai rambut saya Memuti seperti ini Nah seluruh kepalanya putih Bapak itu Subhanallah Sudah berumur Dia bilang Saya sampai rambut saya putih Seperti ini Belum pernah saya rasakan Nikmatnya sujud seperti itu Saya berharap Saya bisa jadi seperti itu Subhanallah Saya langsung Muhasab Introspeksi diri Saya mengatakan Bagaimana Allah sayang Dengan saya Menentangkan ujian tersebut Supaya saya bisa nikmati Sujud itu Mungkin tidak akan dinikmati Kalau memang Tidak ada ujian Bahkan orang sholat Buru-buru Karena merasa semuanya nikmat Sedang melimpah pada dia Teman-teman sekalian Allah Sangat menyukai Kalau ujian sedang ada Datang kepada kita Kita menerimanya Dan kemudian Kita bersyukur Kepada Allah Subhanallah Atas ujian tersebut Dengan cara Kita berusaha Meningkatkan skill kita Dengan cara Mencari solusinya Karena salah satu Hikmah ujian adalah Kita belajar Untuk bisa lebih Menguasai Sesuatu yang akhirnya Menambah pengalaman hidup kita Karena kalau kita Tidak punya pengalaman hidup Juga kita jadi Vakum dalam kehidupan ini Itu salah satu juga Hikmah Daripada ujian tersebut Baik Kita kembali ke masalah tadi Nabi SAW Mengingatkan perkara Orang mu'min Kalau diberikan nikmat Dia bersyukur Kalau diberikan ujian Dia bersabar Dan ini harus berimbang Bapak Ibu sekalian Jangan sampai nikmat ada Bapak Ibu bersyukur Lagi sehat Lagi ada makanan Ada rezeki Ada pekerjaan Alhamdulillah Tapi begitu ujian datang Keluh kesah Ini tidak berimbang Hidupnya nanti Kemudian juga ada orang Sebaliknya Kalau ada ujian datang Dia masih miskin Misalnya hidupnya Dia bisa terima Tapi begitu Allah bukain bentuk Rizki Dia tidak bersyukur Ini tidak berimbang Harus berimbang Keduanya Dan pasti akan datang Ujian dalam hidup kita Dan itu bagaimana Kita tinggal bersangka Baik sama Allah Menjadikan sebagai momentum Untuk belajar Dan dapat pengalaman Lebih baik lagi Nabi Muhammad SAW Juga diuji Bahkan Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Pernah dikunjungi Dijungguk oleh seorang sahabat Beliau lagi demam Sangking panasnya Tubuh beliau Sampai panasnya Tembus di selimut itu Sahabat ini pegang Sambil mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Anda ditimpa Demam yang tidak normal Luar biasa Kata Nabi SAW Iya Aku diuji oleh Allah Dua kali lipat dari ujian kalian Artinya Kalau demamnya kita maksimal 40 Mungkin Nabi bisa 80 Derajat Panas sekali Nabi ini Kekasih Allah Tapi diuji begitu Lalu apa kata sahabat ini Langsung berpikiran Sangka baik Sahabat ini mengatakannya Rasulullah Kalau begitu Apakah berarti Anda juga dapat Double pahala Kata Nabi SAW Iya tentunya Karena sesungguhnya Besarnya kadar balasan pahala Sesungguhnya dengan Besarnya kadar balasan Ujian Atau besarnya Ujian seseorang hamba Lalu sahabat ini bertanya Rasulullah Siapa orang yang paling berat Ujiannya Kata Nabi SAW Para Nabi Kemudian datang Orang-orang yang Mendekati iman mereka Dengan Nabi Dan terus begitu Dalam riwayat lain Siapa yang kuat agamanya Ujiannya akan lebih berat Dan begitu terus Orang diuji Sampai sesuai dengan Kadar kekuatan imannya Di poin ini Bapak Ibu sekalian Saya berharap Jangan menilai negatifnya Jangan bilang Kalau begitu Saya tidak usah menjadi Orang yang kuat imannya Karena ujiannya berat Ini bukan begitu Memahaminya Ujiannya maksudnya adalah Di saat ada Dua orang yang sedang diuji Misalnya tadi Contoh Nabi SAW Demam Kalau orang yang sangat kuat imannya Dia diuji Misalnya demamnya Misal Orang yang ringan imannya Mungkin diuji Dua hari atau tiga hari Demam sembuh Mungkin orang yang kuat imannya Jadi satu minggu Dia ujinya Tapi itu juga tujuannya Untuk memberikan pahala Lebih besar kepada dia Jadi ujian bukan ujian Yang di luar orang-orang umumnya Tapi ujian yang sama Cuma mungkin Waktunya lebih panjang Karena hadith ini Seperti itu menyebutkan Nabi SAW demam Tapi lebih demam Daripada orang-orang sebelumnya Ada derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian Tidak bisa didapatkan Kecuali dengan ujian Oleh karena itu Orang beriman Diuji oleh Allah SWT Dan ingatlah Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian Tidak pernah berkeluh Kesah dalam ujian Allah SWT Meninggal istri beliau Khadijah Di masa-masa Da'wah lagi Membutuhkan Khadijah Di saat itu Di Mekah Meninggal dari Tujuh orang Anak Nabi SAW Enam orang Meninggal di masa hidup beliau Bayangkan kita punya Tujuh anak Enamnya meninggal Di masa hidup beliau Tiga anak laki-laki Semua meninggal Masih baik Qasim Abdullah Dan Ibrahim Qasim dan Abdullah Dari Khadijah Ibrahim dari Maria Kemudian Empat anak perempuan beliau Tiga meninggal Di masa hidupnya Ruqayyah Meninggal di masa hidup Nabi SAW Nanti Fatima saja Satu-satunya Anak beliau Meninggal satu tahun Setelah meninggalnya Nabi SAW Tapi meninggal Tujuh anaknya Di masa hidup beliau Bagaimana Pamannya sendiri Abu Lahab Sekaligus Besannya Menyuruh Menceraikan Anak Nabi SAW Yang kemudian Juga dia menjadi Musuh utama Paman kandungnya Dan seterusnya Paman yang dicintai Abu Talib Menolong da'wah Tapi setelah hidupnya Tidak mau mengucapkan syahadat Sampai Nabi SAW sedih Dan sekian banyak ujian Semasa hidup Lagi sujud di depan kabar Dilemparin kotoran Beliau sabar Diganggu Dikatakan penyihir Dukun Apa namanya Penyamun Pendusta Beliau biasa saja Begitu juga di Madinah Ujian-ujian dari orang munafik Setiap kali Nabi SAW Sampaikan sebuah Peraturan agama Orang munafik mengatakan Muhammad ini ngaur Muhammad ini gini Dan seterusnya Jadi banyak sekali ujian Dalam hidup Nabi Dia diuji oleh Allah SWT Tapi tujuannya untuk Memberikan derajat yang tinggi Nanti di surga Kadang-kadang juga Allah SWT Memberikan ujian Bapak Ibu sekalian Itu untuk Memberikan yang terbaik Buat kita Seperti contohnya Ada sebuah hadith Kata Nabi SAW Allah berfirman Kepada para malaikatnya Mengatakan Luaskanlah Luaskanlah Lapangkanlah Rezki Kuambaku Rezki Hambaku Sifulan Karena dia Kalau diluaskan Dia bersyukur Tahanlah Batasilah Rezki Hambaku Sifulan Yang lain lagi Karena kalau kau Bukakan rezekinya Maka dia akan Kufur Saya tutup dengan Sebuah kisah Seorang teman saya Sahabat dekat saya dulu Sudah meninggal Rahimahullah Beliau tinggal Di salah satu kota Di Indonesia ini Subhanallah Kami berteman Dari masih bujang Dulu sampai Setelah Rumah tangga Semua sudah punya Anak Semua punya Pekerjaan Tapi Rata-rata Teman-teman yang saya kenal Semua sudah Allah bukakan Pintu Rezki Tapi satu teman saya ini Tetap dalam Kondisi yang sama Kondisi yang sama Sampai hidupnya Kalau setiap hari pun Mau makan itu Harus mencari Kadang-kadang Dibantu oleh orang Jadi agak susah Satu waktu Saya pernah Tablik Akbar Di kota beliau Kemudian Kami sama-sama Setelah Tablik Akbar Mau ke kota yang lainnya Tapi lewat darat Sekitar satu setengah jam Satu satu jam Naik mobil Di tengah jalan Sambil ngobrol Dia bilang sama saya Saya mau ikut ke sana Oke silahkan Di tengah jalan Kami sambil ngobrol Bernostalgia dulu Pada saat Masih bujang Kami sama-sama di Madinia dulu Beliau kerja Saya kuliah Kemudian setelah itu Sampai satu waktu Lagi jalan Ada satu mobil Ugal-ugalan Balap-balap gitu Dan melewati mobil kami Dan saking kencangnya mobil itu Sampai membuat mobil kami goyang Pada saat itu Subhanallah Saya pertama kali Selama saya berteman Sama teman saya ini Mendengar ucapan itu Dia tiba-tiba Mencacimaki mobil itu Mencacimaki pemilik mobil itu Dan seterusnya Dan dia marah-marah Minta supaya mobil itu Dikejar lah Terus saya lihat Saya balik ke belakang Betul-betul saya duduk Sama supir di depan Dia di belakang Lalu saya mengatakan Akhi Sebentar Tenangkan diri Orang ini sedang Berbuat sesuatu yang jahil Tidak usah kita ikut-ikutan Marah Tidak perlu Itu urusan dia Dia melakukan pelanggaran Jangan kita balas Keburukan dengan keburukan Tapi Subhanallah Saya tiba-tiba berfikir Pada saat itu Kami cuma Naik mobil sewa Belum mobil Bukan mobil pribadi Saya berfikir Subhanallah Orang ini masih baru Naik mobil sewa Sudah bisa cacimaki Orang lain Bagaimana kalau dia pakai Mobil pribadi gitu Maka Allah biarkan Dalam kondisinya Supaya dia tetap Dalam ketakwaannya Itu demi kebaikannya Allahuakbar Jadi Bapak ibu sekarang Kesimpulannya adalah Bagaimana Kita selalu bersangka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak menentukan Takdir kecuali kebaikan Tinggal bagaimana Kita mengambil hikmahnya Kalau kita sedang Diberikan niibat bersyukur Diberikan ujian Kita bersabar Tetap dengan sangka baik Sebagai penutup Hadis Nabi Sallallahu Atau riwayat Dari Nabi Sallallahu Beliau Kalau sedang melimpa Nikmat Beliau mengucapkan Alhamdulillahi Alladhi binikmatihi Tatim mussalihat Segala puji Bagi Allah Yang dengan izinnya Semua kebaikan Tersempurnakan Itu kalau ada nikmat Kalau sedang ada ujian Nabi Sallallahu Mengatakan Alhamdulillahi Ala kulli hal Segala puji Bagi Allah Dalam setiap keadaan Musibah sedang datang Nabi mengatakan Alhamdulillah Ala kulli hal Semua dengan bersangka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan momentum justru Kalau kita dihujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk lebih dekat kepadanya Allahu'alam